Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penggemar sinetron ikatan cinta dimanapun kalian berada tentunya berjumpa kembali bersama saya ya guys Ini akan memberikan sinopsis atau alur cerita sinetron ikatan cinta Rating ikatan cinta anjlok, acting anehasa loka dan amanda monopod terancam bungkus gai atau akan segera tamat Nah tapi sebelum melanjut ke videonya alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi Gunanya agar kawan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Rating sinetron ikatan cinta belakangan ini mengalami penurunan alur cerita tuai protes guys Sinetron ikatan cinta terus dibicarakan setelah acting terbaru area seloka dan amanda monopod tayang Setelah sejak beberapa bulan lalu nge-hits sinetron ikatan cinta harus turun rating Menyadari rating ikatan cinta memburuk, tak sedikit fans dan netizen yang mulai berkomentar dan menebak penyebabnya guys Satu diantaranya adalah jalan ceritanya yang kini semakin lama semakin terlihat berbeda Nah guys apakah pandangan menurut kalian tulis di kolom komentar ya Kenapa rating ikatan cinta bisa menurun Perubahan itu juga diperkuat dengan kondisi nilai rating sinetron ikatan cinta di RCTI Yang semakin menurun guys Bahkan menurut beberapa fans Kemungkinan sinetron satu ini pun terpaksa harus bungkus alias akan segera tamat Benarkah demikian? Satu hal yang paling dikritik oleh media sosial adalah jalan cerita sinetron ikatan cinta Yang semakin berbeda dari sebelum-sebelumnya Semakin kesini semakin lama jalan cerita ikatan cinta disebut membosankan Bahkan ada yang secara terang-terangan sudah meninggalkan sinetron ikatan cinta tersebut Kini sinetron yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka itu banjir kritikan soal jalan ceritanya Semua terlihat jelas seperti dipantau tribun jatim Dari unggang terbaru akun resmi instagram ikatan cinta Terposting sebuah cuplikan video ikatan cinta Yang menampilkan percakapan antara Amanda Manopo dan Arya Saloka Dalam video pun admin instagram akun ikatan cinta itu membahkan soal ajakan menonton sinetron tersebut Siapa nih yang baper banget ngeliat potongan adegan malam ini Yuk pemirsa nonton ikatan cinta malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat Kata akun tersebut Ternyata di dalam kolom komentar guys ramai dibicarakan Soal ikatan cinta yang jalan ceritanya makin tak menarik Udah gak bisa baper lagi liatnya Udah jadi kebiasaan yang berulang-ulang jadi hambar Mungkin pemainnya sendiri juga udah bosen mulang adeganya Yang ditunggu sekarang malah misal dan angga tulis netizen Bosan lama-lama dua nontonnya gak kelar-kelar tuh masalahnya Komentar akun yang lain guys Aku udah gak mau nonton komentar lainnya juga Komentar tersebut mencuri perhatian sebab diketahui sejak rilis pertama kali pada akhir 2020 kemarin Sinetron yang diperangkan Arya Saloka dan Amanda Manopo ini begitu digandrungi Bahkan sampai ada tragedi fans yang mengantri demi melihat proses syuting mereka guys Kini ikatan cinta sedang mendapat sorotan sebab ratingnya yang dipertanyakan Terbaru pantauan tribunjatim.com dari media sosial Sobatipi Indonesia Beberapa postingan membocorkan urutan program terbaik RCTI selama sebulan belakangan Ikatan cinta memang masih menjadi program yang kokoh berdiri di urutan pertama guys Minggu malam ikatan cinta tak mampu disalib sineton Amanah Wali 4 dan buku harian seorang istri Hal ini membuktikan sineton ikatan cinta masih digandrungi pemirsa terlepas dari kritik soal jalan ceritanya Sementara itu manajemen sineton ikatan cinta sendiri belakangan juga dibicarakan atas isu bahwa sineton akan segera tamat Di tengah sineton ikatan cinta ini digandrungi masyarakat Indonesia Sempat muncul pula kabar yang membuat para penggemar kaget dan penasaran guys Telah disebut kalau sineton ini akan berhenti di tengah jalan alias tidak berlanjut lagi Netizen pun tak ragu menanyakan hal ini ke akun Instagram manajer Amanda Manopo Kepin Hilok Tanya dong om Riko manajer Amanda Manopo apa benar ikatan cinta akan segera tamat Tulis akun Yeli Dilansi dari Tribun Sumsel Untungnya manajer Amanda Manopo dan Kepin tersebut melihat komentar penggemar itu Kedua manajer para artis yang bermain di sineton ikatan cinta Langsung menanggapi dan menginformasi hal terkait episode dalam sinetron Asli keceplosan para manajer artis di sinetron ikatan cinta tersebut pun menuai komentar guys Para manajer pun keceplosan membahas episode dalam sinetron tersebut Mbak nonton aja kontrak masih seribu episode Mbak alias tiga tahun lagi mbak jawabnya Hal tersebut tentu sangat melegakan bagi penggemar sinetron ikatan cinta Sebelum manajer Amanda Manopo buka suara Pemain sinetron tersebut juga telah membantah kabar berakhirnya ikatan cinta Arya Saloka Pemeran Aldebaran telah membantah kabar tersebut di kanal Youtube Singkai Kemarin ada yang nanya Ikatan cinta RCT ikatannya mau bungkus ya Ujarnya Karena gini Jadi banyak yang ngira kemarin ada syuting film Mungkin kemarin ada yang ngeliat pakai baju berbeda Kok orang-orangnya berbeda Gue main filmnya sama Dimas Anggara Shirley sama Selamet Raharjo Dewi Irawan sambungnya Arya Saloka kemudian menjelaskan bahwa ia sedang syuting untuk sebuah film Mungkin orang-orang lain kok gue berbeda Penampilan gue berbeda Karena gue itu film romanser komedi Jadi emang berbeda Ikatan cinta tidak-tidak selesai ya Nah guys Berikut adalah informasi terbaru dari channel ini Pangin mojin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!